Wow, panen buah tin di rumah sendiri ya Wah, tidak ada temannya kadang saya panen sendiri buah tin ini Nah, ini sudah pecah dan ini yang masih mudah buah tin ini Nah, untuk buah tin yang jenis-jenis ini kadang-kadang kalau panas dia sampai layu begini ya Karena kondisi tanahnya yang terlalu kering dan untuk menyiramnya tidak rutin Kadang saya lagi sibuk bekerja Nah, tetapi super sekali buah tin ini karena sudah saya bahas juga di video sebelumnya Buah tin ini memiliki kulit yang agak tebal sehingga lebih awet Dan rasanya itu, teksturnya itu lebih renyah ya Jadi lembut tetapi dia tidak terlalu basah berair Seperti jenis yang ungu tadi Atau ungu yang biasa saya upload itu Ini lebih mempunyai tekstur yang tebal dan dagingnya pun yang sangat super sekali ya Nah, teman-teman sekalian yang hobi buah tin di rumahnya wajib ini Nanam buah tin ini Karena saya panen buah tin di rumah sendiri ini Sudah hampir satu tahun ini saya panen terus ya Jadi tiap hari ini saya petik dua atau tiga saya saja sudah cukup ya konsumsinya perhari buah tin Kadang cuma satu saya petik kalau cuma satu yang mateng Nah, teman-teman sekalian yang ingin juga mempanen buah tin di rumah Itu bisa langsung tanam Nah, di kemudian hari insya Allah saya pun akan bagi-bagi bibit buah tin Apabila channelnya berkembang dengan pesat Oke, sekian dulu dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya